Hai assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh eh suara kedengeran nggak suara gue jelas banget jelas banget suara saya suara saya kejelas nggak aman-aman suara bagus ada ya 20 tahunnya kita terakhir lulus dulu sekolah kapan ya 2001 itu 20 tahun saya greget banget gitu kan mudah-mudahan saya bisa ngambil ilmunya di malam hari ini terutama kan suasana kayak sekarang gitu kan ya saya butuh banget gimana menumbuhkan kreativitas apalagi teman-teman kita semuanya pengen banget gue mau menghasilkan uang dari rumah gitu kan makanya kita angkat tema pada malam hari ini bagaimana caranya menumbuhkan gitu kan ide kreativitas bersama keluarga minimal itu dulu kan gitu karena salah satunya mungkin kepikiran saya kenapa ke Kang Natif itu Kang Natif pernah dulu kita ya di Kupi Rumpi gitu kan di Zoom Zoom Live itu pernah bilang juga saya selalu konsisten sebelum tidur saya pasti melakukan sesuatu kayak misalnya sosmed lah PR lah pokoknya itu melakukan itu seperti itu ya nah saya baru melakukan itu satu bulan abis itu udah gak kuat lagi nah luar biasa nih Kang Natif ya dan pada malam hari ini kita akan pengen tau banget nih mungkin ada trik-trik gitu kan karena saya juga memantau sosmednya Kang Natif gitu sama keluarga terus terus sama temen-temen yang ada di kantor gitu kan dan ya pasti ada yang harus saya gali gitu kan mungkin gak kali ini nih Kang gitu kan bukan sekali nanti mungkin bisa berkali-kali narasumbernya nih Kang Natif gitu kan gak apa-apa lah bayarannya berapa nanti saya bayarin gitu kan sedang bayarannya doa aja doa 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 yang tulus tapi kali ini beneran nih Kang bagi penanya-penanya yang aktif ya terutama yang berbobot ntar menurut Kang Natif tinggal pilih kita akan kasih chat nah ini chatnya ini ya yang tadi saya bilang ini chat bisa buat ngechat sepatu bisa buat ngechat di kanvas di kaos juga bisa di topik juga bisa yang biasa saya lakukan nanti temen-temen bisa ngeliat di youtube saya gitu kan Diana Suleiman dan juga gimana caranya nah ini akan kita kasih cuma mungkin kalau ongkirnya bayar sendiri kali Kang gitu ya gitu kan ini kita akan kasih gitu terserah nanti ada berapa orang gitu kan pokoknya Kang Natif yang menentukan yang terbaik bisa dua bisa tiga bahkan bisa lima akan saya kasih gitu kan karena mungkin rasa bahagianya aja lah gitu karena saya juga punya ya belajar lagi Kang Natif lah berbagi itu kayaknya indah gitu kan apalagi yang kayak kemarin ada di channel youtubenya tentang tangan tors ya nah kayak begitu tuh permata permata seperti itu kan permata dengan permata itu saya mungkin akan belajar lagi sama temen-temen kalo ngeliat mungkin chat gitu kan temen-temen gak perlu lagi mungkin ke distro-distro atau tempat-tempat cuci sepatu atau buat cleaning segala macem mungkin dengan kreativitas sendiri bisa cuman mungkin rada bingung ya bagus gak ya nah seperti itu sih ya Kang Natif ya dan buat temen-temen kita bisa nih langsung deh ngedengerin nih kiat-kiat gimana caranya buat keluarga buat kita numbuhin gitu loh menumbuhkan atau ada trik gimana sih biar ide-ide yang terkecil gitu loh yang ada di keluarga bisa kita kreasikan kita kreatifkan bahkan bisa bermanfaat dan menghasilkan uang ya silahkan yes thank you nah ini yang terakhir nih kalo menghasilkan uang rasanya nanti Kang Sule aja lah yang cerita ya gimana cara menghasilkan uang karena kan intrapreneur disitu trainer dan intrapreneur kalo ngeliat IG nya Kang Sule kan jadi yang terakhir menghasilkan uang itu silahkan tapi kalo kan ini juga kita mendadak ya Kang Sule tiba-tiba ayo dong share tentang apa ya nanti gua bikinin ini deh gua bikinin apa namanya posternya oh posternya terakhir itu oke gitu nah menariknya gini Kang Sule pada fitrahnya itu saya tertarik sebenernya saya tadi nyari buku Yuval Noah Harari sorry Yuval Noah Harari mungkin di kantor atau di rumah saya di Tangerang ya saya lagi di Serang sekarang itu ada buku menarik tentang history of humankind dia cerita simpelnya gini deh kalo manusia nih Kang Sule terjebak di sebuah pulau terpencil bersama seekor simpanse lah seekor simpanse kira-kira yang akan bertahan hidup lebih lama di pulau itu siapa saya pernah survei tuh ke orang-orang wah manusia dong kebenernya bilang simpanse dong dan sebagainya sebenernya pada saat-saat 50-50 yang bisa bertahan bisa jadi kera bisa jadi manusia tapi ada satu kekuatan manusia yang sebenernya yang sebenernya itu tidak akan pernah hilang dan ini menjadi orijinnya orijin itu istilahnya itu bener nature-nya atau kalau bahasa Kang Sule itu sunatullahnya atau hukum alamnya itu manusia itu ada satu hal yang bisa mengalahkan seluruh makhluk di muka bumi yaitu apa salah satunya adalah kemampuan untuk bekerja sama dan yang kedua adalah kreativitas jadi dua hal itu Yofal dua hal ini cerita tentang kenapa manusia bisa mengalahkan hewan-hewan bisa bertahan sampai sekarang luar biasa hasilnya adalah karena kemampuan bekerja sama dan juga kemampuan untuk bisa meningkatkan kreativitasnya dan itu adalah orijinnya manusia nah menariknya adalah kalau manusia sendiri-sendiri ya bisa jadi 50 tapi kalau manusia disana ada sekitar 5 orang mereka bisa bekerja sama mereka bisa lebih bertahan dan lebih hebat saya terinspirasi satu film menarik Kang Sule yang salah satu yang dibikin sequel beberapa film adalah The Rise of Planet Earth ini dibikin 3 trilogi ketika simpanse diberikan sedikit kecerdasan kemudian kemampuan untuk mengorganisir kaumnya akhirnya ternyata bisa mengalahkan manusia dan fitrah manusia untuk bekerja sama dan kreativitas yang dimiliki manusia ini kalau dimanfaatkan akan maksimal jadi kalau Kang Sule sendiri ini Kang Sule sendiri sangat kreatif tapi Kang Sule tidak punya kemampuan untuk bisa membingungkan kerja sama itu percuma artinya apa Kang Sule sebagai Superman tapi tidak bisa membangun sebagai super tim mana ada orang sukses yang bisa menjadi Superman tidak ada sebutkanlah siapa Bill Gates pintar cerdas kreatif tapi kemampuan dia untuk mengajak orang lain menerima idenya menerjemahkan ide ke orang lain dan mengajak dalam sebuah tim akhirnya membuat hebat Elon Musk juga sebenarnya juga dibilang brilliant banget oke lah brilliant tapi juga sejak dulu sekolah bukan orang yang brilliant paling brilliant sebenarnya tetapi kemampuan dia untuk meyakinkan orang dan bisa menerjemahkan kreativitasnya ke dalam sesuatu yang bisa orang agree gitu ya dan orang tertarik itu sebuah hal yang luar biasa maka bekal itu nah menariknya Kang Sule fitrah manusia yang sedemikian hebat yang kalau Allah Tuh Tuhan kita Maha Kuasa telah memberikan kita anubrah yang luar biasa kita sebagai makhluk di muka bumi ini makhluk yang sangat luar biasa menariknya adalah seringkali pada akhirnya kita menyanyiakan itu maka saya seneng ngerti oke kita ngobrol tentang keluarga mungkin kita fokus dulu tentang keluarga ya karena sekitar kemarin kemarin hari Jumat kemarin saya ngisi tentang kreativitas untuk para kepala dealer di Honda untuk Honda NTB di setengah Maret saya ceritanya beda lagi tentang kreativitas ya tentang bagaimana how to act and think creative dari sisi mengolah bisnis sebagai dia seorang manager tapi kalau kali ini kita bicara tentang keluarga nih Kang Sule karena Kang Sule sebenarnya juga sama kayak saya ya kita keluarga yang baru gitu ya anak kita masih kecil kalau saya lihat di IG apa IG TV nya itu anaknya juga sering sangat kreatif sekali lah sering ikut join untuk IG bersama Kang Sule nah menariknya kita punya anugerah anak kita punya anugerah Kang Sule dari Allah SWT dari Tuhan kita nah menariknya adalah ketika ini sebuah riset saya bicara riset riset itu ternyata ketika masih balita origin kecerdasan anak itu originalitas untuk dia menciptakan sihat satu kreasi itu itu masih bertahan 90% dan menariknya adalah 7 tahun ketika ada 7-10 tahun itu turun jadi 20% dan ketika dewasa ini menarik sisa 2% originalitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan itu ternyata karena selama ini kita hidup tuh akhirnya menerima apa yang adanya saja akhirnya konsisten untuk menerima apa ada saja padahal kita setiap hari itu diberikan kesempatan untuk belajar nah itu yang yang mestinya sejak kecil kita jaga originalitas itu di dalam keluarga deh misalnya ini kita pertama paling simpel rasa penasaran anak tuh kadang mati sama kita ini sadar gak sadar bener misalkan gini deh Kang Sule misalkan Kang Sule nih belikan sebuah mainan sepeda deh sepeda roda 3 begitu Kang Sule berikan sepeda roda 3 atau mobil-mobilan gitu ya atau apapun lihat deh begitu diberikan sepeda nih begitu di sepeda itu dibelikan anak tua seneng tapi kemudian oleh anaknya Kang Sule sepeda itu bukannya dinaikin lalu digoes ternyata sepeda itu ditebalikin tuh sama anak Kang Sule lalu sama Kang Sule apa yang bisa lakukan orang tua biasanya biasanya kita ngakasong aja eh Pak dibalikin aja sama kita nah bukan begitu cara 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 pakai sepeda pakai sepedanya begini gitu saya itu akhirnya apa oh begitu ya kita terlalu banyak ngatur anak kecil padahal bayangkan imajinasi dia seperti apa eh saya menguji coba karena saya suka baca karena saya punya anak tuh cukup lama setelah menikah tuh 5 tahun baru punya anak kemudian saya coba belajar segala parenting segala macem akhirnya saya mencoba untuk merumuskan dan saya mencoba ketika saya beli sebuah mainan apapun saya akan berikan mainan itu pada anak saya dan hebatnya adalah anak kecil ya ini originnya setiap anak itu kalau kita perhatikan dia bisa menjadikan anak mainan itu berbagai jenis mainan akhirnya contoh dari covernya cover kan bisa ada ada plastiknya plastiknya bisa jadikan beberapa mainan oleh dia biarkan saja plastik itu menjadikan apa sama dia jadikan uang uangan sama dia dijadikan sebagai macam-macam itu saya biarkan aja dia mainkan itu habis itu dia mainkan covernya penutup kardusnya kardusnya itu bisa jadi apa dia tiba-tiba dia disowback kalau kita jangan disowback biarkan saja akhirnya disowback sama dia dijadikan apa kita tanya apa yang kamu buat apa yang kamu buat kamu bikin apa gitu akhirnya dia bilang ini adalah jembatan dia bilang oh ternyata dalam benak dia dia bikin jembatan iya oke dia jadikan buku abis itu hanya dari sisi cover karton ke plastik nah seringkali kita gak sabar gitu cepet dong pakai mainan yang gua kasih gitu abis itu mainannya mobil-mobil aja sama anak kecil kan biasanya dibalikin gitu ya diapakan biarkan saja kita tanya sama dia lagi ngapain gitu ya dengan main itu itu jawabannya luar biasa dia bikin oh ini macem-macem tuh saya kadang sampai sampai terkesima dengan anak kecil ya sepeda ketiga dibalikin sama dia kemudian dia dijadikan setir i'm driving ayah kayak ayah saya nyetir gitu saya di mobil gitu abis itu dia jika apa i'm airplane like a pilot gitu dia sebagai jadi seringkali ternyata ketika kita biarkan kreativitas itu jalan banyak sekali jadi pertama adalah jangan dimatikan origin ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa terkait dengan kemampuan anak untuk bisa menggali segala sesuatu nah harus kompak yang kedua adalah karena kita kerjasama kompak antara antara ibu dan dan ayah gitu saya bilang sama istri saya istri saya alhamdulillah juga cukup cukup kita punya satu visi yang sama gitu kita tidak terlalu banyak ngatur untuk mainan segala macem itu akan keluar sendiri satu mainan tuh bahkan kita tidak jarang berikan mainan yang mahal-mahal karena kalau anak kecil semahal apapun mainan pasti akan hancur lah kira-kira begitu sama lah ee jadi mainan bahkan sekali kita gak kalau anak kecil kita gak berikan saya pernah 1 2 bulan berikan mainan sama sekali mainan lama mungkin dia udah bosen ternyata apa yang terjadi semua alat itu bisa jadikan mainan kita ada online kita beli panci gitu ya sama dia panci itu dijadikan macem-macem biarkan saja gitu apapun nah itu kekuatan itu masih terputus ya oke nah babu latif nanti lagi nah nah ya ada putus-putus kadang gak apa-apa pak oke oke siap-siap jadi itu kita jaga kreatifitasnya ee kalau bahkan ya ini saya saya khawatir kita sendiri yang mematikannya bahkan bahkan selain kita tidak tidak mematikan kreatifitas mereka kita pancing pancing caranya apa kalau anak kalau kita apa berkendara kita jalan dengan dengan anak kita ajak ngobrol ee kita tanya ee when are you going gitu kita mau kemana ee kita kesana dong what i want what do you want to do there gitu apa yang kamu melakukan disana itu ajak ngobrol saya mau ini ini biarkan saja dia berkreasi saya mau begini mau begini pada akhirnya kan mungkin tidak semua dia lakukan tetapi dia punya gambaran imajinasi disana mau ngapain kira-kira itu selama selama itu masih hal kalau biasa kita udah kita sana ngidin aja gitu kita gak sabar untuk bisa mengkat kreatifitas mereka pada satu sisi sehingga ee otak manusia itu itu diberikan kemampuan untuk bisa membangun labirin-labirin labirin oke putus-putus ya oke buat teman-teman sabar ya mungkin jaringan malam minggu ini ya pas di labirin oke ya ee ini cukup menarik ya dari Kang Latif ternyata tadi beliau bilang adalah origin ya ini origin nih ya jadi origin ini memang ee sangat pernah saya belajar ya tentang origin ini itu adalah pengetahuan yang pertama kali akan diserap sama seorang anak itu memang akan 90% gitu ya gimana caranya biar kita dengan kreatifitas tersebut kita bisa bener-bener maksimal betul kalau kata Kang Latif itu memang gak boleh ee kita membiarkan anak itu misalnya melakukan sesuatu ee apa namanya kita larang kita larang cuman ee kita akan tanya banget nih sama Kang Latif nah sudah masuk lagi iya iya soalnya sinyal saya kalau kalau di Serang ini ee ada sinyal sering putus ya kalau rumah saya di Tangerang lebih aman sinyal lebih aman ya gak apa-apa gak apa-apa Kang iya 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 tadi menarik kan saya lanjut ya Kak Suley oke saya lanjut nah pertama jangan kita matikan kreatifitas anak kita jangan kita matikan yang kedua adalah selain juga jangan dimatikan kita kita pupuk istilahnya itu pertama adalah kita hilangkan gulma-gulma atau tanaman pengganggu yang ada sekitarnya termasuk tangan pengganggu itu kita termasuk atau istri kita kalau dia tidak sepakat sama kita atau nenek atau kakeknya kan biasa mereka kayak nenek kakek itu kan biasanya udah pengen mengarahkan saja ya kita sepakati sejak awal untuk bareng-bareng membangun kesepakatan bersama di cara bangunnya seperti ini yang kedua adalah kita rangsang terus rangsang itu apa kita ajak ngobrol kita tanya kalau dia lagi ngapain kita tanya what are you doing why you do the death gitu ya ngapain gitu saya selalu bertanya kenapa kepada anak saya kenapa why kalau misalkan dia dia misalkan sesuatu saat dia misalkan numpahin air gitu dengan atau ada madu sama dia di di apa namanya di tuangin ke lantai sampai semuanya pertanyaan kita larang atau enggak saya tidak langsung larang kita tanya why did you do that gitu kenapa kamu melakukan itu kita tanya why sehingga dia oh saya mau bikin ini gitu kenapa kenapa pakai madu dia akan jawab yang lain jadi kita bisa alternatif coba kalau pakai madu sticky sticky itu kita apa itu lengkap gitu try sticky suruh nyobain jadi sehingga kita tidak melarang tapi mengarahkan itu yang yang saya lakukan sama istri saya istri 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 yang pada bikin jus itu ya dari buah mana buah itu ya gitu dan itu misalnya gini memang kan kayak tadi tuh saya juga pernah belajar ya waktu di perusahaan sebelumnya tentang apa neuron language juga gitu kan di brick yang tadi juga Itu memang nyimpen 90 Untuk numbuhin pas Dewasanya ini gimana tuh Kang Nah Udah umur kayak kita kan gitu kan Apakah kritis tadi itu akan tumbuh Atau hilang aja gitu loh Atau memang efeknya Kemana-mana itu Kritis 90 itu Saya setuju pada akhirnya kan Saya belum, anak saya baru 4 tahun Tapi saya lihat Perkembangannya Sudah cukup signifikan Tetapi saya gak tau dia nanti Seperti apa sudah dewasa Tetapi saya yakin begini Kang Sule Ketika kita jaga terus rasa penasaran dia Rasa dia untuk bereksperimen Kita jagain nilai Ini nilai ini yang selalu saya jaga Nilai itu adalah apa? Kreativitas dia jangan sampai mengganggu orang lain Kreativitas dia Jangan sampai merugikan orang lain Kayak tadi hal-hal itu Kita bertahan Kreativitas itu Bahkan Saya sama istri saya Akhirnya mencoba untuk melihat Oh ternyata Kreativitas dia itu Pada akhirnya Itu Membikin satu apa ya Kalau kita bilang tuh Satu Kehikmahan sendiri Kehikmahan sendiri itu apa? Dari sekian banyak yang dia ketahui Kemudian dia bilang Dia ngambil satu hipotesis Ini kalau wibah kita tuh Hipotesis dia Coba ditesiskan ke kita Ayah Kenapa gak begini gitu Dia selalu bilang gini Akhirnya kita Oh iya ya Akhirnya dia memunculkan satu ide Yang kita terbantu sama dia Nah itu Itu hipotesis Kang Jadi Biarkan dia berkreativitas Lama-lama setelah dia dewasa Mungkin Mungkin ya di sekolah Itu bisa jadi Dia diarahkan sama guru Ya gak apa-apa Itu sama itu bagus Tetapi kita akan diskusi lagi di rumah Belajar apa di sekolah Dan di sekolah Kita aja ngobrol terus Dan dia akan bercerita Itu pengalaman saya begitu Misalkan dia habis main Main kemana gitu ya Saya misalkan habis pulang kantor Saya nanya dia introbrasi ya Di rumah ngapain aja Dia cerita tuh Di rumah gini-gini Itu Dan daya ingatnya tuh luar biasa Pada akhir ya Pernah satu saat ya Ini Kita misalkan Yang juga Menurut saya Seringkali tadi Misalkan gini Beri satu pengalaman-pengalaman yang baru Kalau saya bilang gitu Pengalaman baru tuh apa Saya misalkan main ke MACD MACD tuh kita gak pindah-pindah gitu MACD pindah-pindah Saya sengaja MACD pindah-pindah Kenapa? Saya ingin dia menangkap pola Menangkap pola Menangkap pola itu apa? Dengan MACD yang berbeda-beda tempatnya Dia hafal gak tempatnya Jadi semua yang kita lakukan itu ada dasarnya Oh ternyata misalkan Makanya waktu kalau liat di Instagram saya Misalkan What letter is it? M M M For MACD Dia bilang gitu Terus dia ngambil tiga M MACD telaga bestari MACD serang MACD ini Terus dia bisa begitu gitu Dia Ketika Ketika datang ke MACD yang berbeda Dia akan bilang Masuknya dari situ Drive-thru gitu ya Kita misalkan Apa namanya? Drive-thru gitu Dan dia penasaran Ada apa yang Itu Dari mana suaranya? Kalau kita kan mungkin gak sabar gitu kan Anak Kita Suara di dalam Biasanya kan kita juga gitu ya Siapa yang ngomong? Who's talking gitu? Siapa yang ngomong? Yang ngomong mbak Mbaknya dimana gitu? Silah tunjukin Sampai Sampai ketika Saya bayar Itu agak lama sih Memang mengganggu orang lain di belakang Tapi saya Saya pangkuk Tuh mbaknya tuh Apa yang di kepalanya? Ada ini Dia menjelaskan Terus akhirnya Dia masih ada Kalau ada masih rasa penasaran di dia Saya berhenti Berhenti Kemudian kita parkir Dia ngajak saya Atau saya ajak dia Itu Kalau lihat di Instagram saya Lihat saya turun Di MACD Kemudian Meriksa Sound system MACD itu dimana keluar Dia minta dijelaskan Dan saya jelaskan Jadi Kesabaran orang tua Kadang Untuk mendidik Sampai ke level itu Mungkin saya gak tau ya Sampai kapan Saya bisa konsisten begitu Dan Saya kadang diingatkan Kadang juga kita gak sabar Istri saya mengingatkan Istri saya mengingatkan Istri saya yang ajak Itu Itu begitu Dijelaskan Akhirnya Dan memang sih butuh Butuh effort Akhirnya Tetapi Itu Itu akan membangun Dia berpikir-berpikir Begitu dia puas Dia gak bertanya lagi Tapi sudah bisa mengkonstrak Begitu ada sesuatu yang salah Misalkan Kok orang itu begitu Hal-hal gitu Nah itu yang Yang kalau anak penasaran Selama itu Kita tidak melanggar norma Selama itu tidak membahayakan Selama itu memang Hal-hal yang Bisa Membuat dia Puas Terpuaskan Secara Secara logik dia Kita sebagai orang tua Support Toh gak butuh biaya Apa-apa selain waktu Selain waktu Gerbang Gerbang Apa Gerbang parkir Misalkan Kok bisa terbuka sendiri Dari mana itu Nanya terus tuh Ya itu Itu automatic machine Gila macam Kita jelaskan Gak puas Akhirnya dia bilang Tama mau to go to there Tama mau pergi ke sana Iya dia bilang Mau ngeliat gerbangnya langsung Kita orang tua Anterin Itu hal-hal itu Jadi kita kan Pengalaman-melaman baru Saya Saya terus-terusan Sering ke mal Sejak sebelum pandemi Kalau setelah pandemi Saya sama sekali enggak Sejak anak saya Masih umur Sekitar 6 bulan Di bawah 1 tahun lah Ngapain Hampir setiap minggu Saya ke mal Atau minimal 2 minggu sekali Ngapain Satu Keperpustakaan Gramedia Keperpustakaan Tokobuku Tokobuku Sorry Tokobuku Ngapain tokobuku Dia belum bisa baca Saya keliling-keliling disana Taruh buku Di pangkuannya dia Yang banyak gitu ya Supaya dia Ketawa-ketawa Kita bacain Dia belum ngerti Tetapi Alam bawah sadatnya Meresap semua tuh Ketika di tempat tidur Sampai sekarang Di tempat tidur Di beja makan Di ruang TV Semua pasti ada buku Berantakan Yes Cuman apa Supaya dia selama hidupnya itu Melihat ada buku Ada buku Ada buku Sesekali kita bacakan Sehingga Sedikit demi sedikit Ini saya belajar Ada namanya Teori inoculation theory Inoculation theory itu apa Teori pembibitan Teori pembibitan itu Kita semai sejak awal Sejak awal kita semai Kalau kita muslim Murotal Dengarkan saja Murotal Murotal Nyetir kita Sambil pasang murotal Misalkan Al-Quran gitu ya Itu mau gak mau Saya juga gak sadar Kok dia bisa hafal Al-Fatihah Bisa hafal Anas Al-Falak Walaupun Secara makrot Dia gak Saya gak pernah ngajarkan itu Tetapi Inoculation itu Secara Secara simple Di ini Terekam semua Salawat Saya gak pernah mengajarkan itu Tetapi Secara langsung ya Diajarkan Disaksa gitu Itu Tidak memaksa itu Tetapi Secara Maksudar Dia Automatically Originnya Dia akan Meresap semuanya Saya pernah melihat Satu Satu Pisa nyata Di Youtube Tentang orang-orang Yang dibesarkan Oleh binatang Ada yang dibesarkan Oleh simpanse Seperti Tarzan Ada yang dibesarkan Oleh Sri Jala Itu kisah nyata Dua negeri banyak Anak-anak yang Orang tuanya pemabuk Anaknya sehingga Terlantar Dibesarkan Bersama kawanan anjing Dan itu dia Bener-bener seperti anjing Mau naaf ya Perlakunya Gak bisa ngomong Dia jalan dengan Tangan dan kaki Seperti anjing Menyalak Artinya apa Manusia itu Menyerap dari apa Yang dia lihat Dia dengar Dia rasakan Nah di sekolah juga sama Di sekolah juga sama Saya banyak Ada-ada buku Misalkan Dengan revolution learning Kemudian control learning Yang dulu kita Sejak SMA kita baca Itu ya Di The Porter Sering kita Saya suka baca Itu kan Jaga perusahaan Dulu kan Itu ternyata Sampai sekarang Sangat Sangat efektif Kang Sule Jadi Kira-kira itu Yang menurut saya Pertama Jangan kita matikan Kreatifitas mereka Kita tumbuhkan Pengalaman-pengalaman baru Sehingga otaknya itu Berkembang terus Dan Tidak mesti Harus mahal Maksudnya apa Banyak anak kecil Ini Ini banyak kertas Printer Anak saya kan baru disunat Kapis kemarin Jadi masih belum bisa jalan-jalan Itu Kertas Saya kasih kertas kosong Ayah Take Scissor for me Bunting Bunting-bunting Biarin aja Terus kita tanya What do you make Bikin ini Dia cerita Jadi Sejak tadi Jam 5 sore Saya sudah ada Tiga permainan Tiga permainan Tanpa alat Tanpa alat Maksudnya tanpa Beli yang baru Apa Dia lagi kan Bosen Main handphone Lalu kita arahkan Daripada main handphone Ayah punya satu permainan Yang lebih hebat Daripada handphone Lebih menarik Apa itu ayah What is it ayah Ini Kita main apa Main Jendela kita tutupkan Jam setengah 6 Jam setengah 6 Sudah mulai gelap Tutup jendela Terutama Matikan lampu Pakai center Kita main apa Main bayangan Yes Terus sama dia Ayah ambil Handphone yang lain Ambil yang handphone yang lain Ambil handphone mama Jadi kita bikin Dua handphone Dari dua cahaya sinar Yang berbeda Kan akhirnya Ada dua sumber cahaya Sehingga Bayangannya kan Dia bikin sendiri Karena dia tau Kerja bayangan Nah tau kerja bayangan Dari mana Waktu ke musola Ya ke musola dia nanya Ada yang ikutin Tabam itu apa Itu Itu Bayangan Apa itu bayangan Saya jelaskan Sampai dia ngejar-ngejar Bayangan Bisa gak saya dapet Itu kita jelaskan Bayangan datang dari mana Kita praktekkan Sehingga dia ngerti Oh datang cahaya itu Begitu gitu Jadi Hal-hal itu Kang Sule Jadi Pengalaman yang baru Tidak mesti Apa namanya Tidak mesti Harus Dengan Apa namanya Dengan alat Atau sesuatu Yang Yang mahal Kira-kira itu Kang Sule Ya itu Cukup menarik ya Kalau tadi Kita memang Sama anak-anak Gitu kan Apalagi Berkumpul Sama keluarga Menumbuhkan Nah Ini ada pertanyaan Dari Khairu Roja ya Ini sahabat kita nih Khairu Roja Kata Dia pengantin Ini pengantin Baru ini Kata dia Saya ngantuk banget Tapi karena Saya juga baru main Di live Instagram nih Ini kita baca nih Ketemu nih ya Apa pertanyaannya Dia gitu kan Biarin aja Ntar nanya lagi Pengantin baru Masa jam segini Tidur gitu kan Sambil saya Ngecek-ngecek ya Itu Ini Kang Khairu Roja nih Ya Kayak tadi kang Kita udah paham nih Tentang Tentang apa Namanya tadi Masa pertumbuhan Untuk anak Terus kita juga udah paham Dengan visi dan misi kita Udah kita gabung Nah Untuk menumbuhkan Kreativitas Kalau tadi Kata kang Latif Itu adalah Kalau kita adalah Seorang superman Percuma Kalau gak ada Super team Nah Kita udah ngeliat nih Anak kita seperti itu Pertumbuhannya Mungkin yang masih Punya anak-anak kecil Umur 4 tahun 3 tahun Gitu kan Atau yang sudah Dewasa Nah mungkin bisa kan Bisa Seperti apa Gitu kan Pas anak ini Seperti ini Kita maunya Seperti ini Orang tua Gitu Ini bisa kita Jadikan satu team Biasanya Agak lebih sulit Gitu kan Biasanya nih Mungkin ya Ada satu keluarga Bapaknya Pengennya seperti ini Ibu Istrinya Gitu kan Mamanya beda Anaknya beda Akhirnya gak jadi satu team kan Padahal dia punya Kayak tadi Kekuatannya Superman semua nih Nah Gimana caranya Ini Tiga orang ini Atau satu keluarga ini Jadi satu team kan Gitu loh Silahkan Kang Nih Kalau dari Kekuatannya Pasti punya triknya Gimana gitu loh Terutama Mungkin kayak Ini Gambaran dari saya Saya seneng Anak saya itu kan Pasti demen Sama warna-warna kan ya Gitu Kalau misalnya Warna-warna itu Kayak saya beli Krayon Itu gak pernah Namanya selesai Apa ya Sorry Gak pernah namanya utuh Saya belikan Namanya serutan Diserut aja tiap hari Serut Sampai habis Gambarnya Gak Kalau satunya Ntar dikebar Semuanya full Akhirnya Saya pesan Dampak kerjaan Ngechat Dia ngambil chat Semuanya di chatin Ya tadi kakak-kakak gitu kan Di instagram saya juga ada Di youtube juga saya ada Gitu kan Cuman Ada gak Gak nyamuk nih Misalnya gitu kan Kayak istri Kalau istri kan Aduh pakenya kotor Rumah kotor Nah Untuk menghindari Seperti itu loh Gitu kan Ya wajib kita Aduh Baju baru Itu kurang lebih Ada beberapa baju Kena cek semua kan Gitu kan Nah Maksudnya Gimana nyatuin Visi itu Kita semua Yang ada satu rumah Bener-bener Jadi satu tim Untuk menciptakan Superman Gitu Gimana kan Ya Ini yang paling Yang paling challenging Adalah Kita sebagai pendidik Harus takat dulu Maka saya Sejak istri Sejak awal Sama istri saya Kita sering berunding Maka sebelum tidur Kita ngobrol Kita ngobrol Salman gimana Kalau pulang kerja Salman gimana Ini dia bikin Gini-gini Terus Dia jelaskan tuh Kemudian Kalau tidak takat Saat itu Kita bikin Setangkatan Artinya Biarkan saja Selama itu Tidak mengganggu Tapi harus Tadarkan juga Anaknya Dalam artian Anak tuh kan Gini Otaknya kan Belum bersambungan Dia punya Keinginan apa Tetapi Mau gak mau Kita harus langsang Pola pikir dia Pola pikir dia Misalkan Dia ngecat di baju Ngecat di baju Ditanya Kenapa Ngecat di baju Mungkin dia Belum bisa jawab Aku pengennya Begitu Biasanya gitu Pokoknya Begitu-begitu aja Di baju ini Kalau misalkan dipakai Itu jadi kotor Gak bisa hilang Itu diajak Ngobrol begitu Gak bisa sekali Gak bisa sekali Tapi lama-kelamaan Dia akan mengerti Lama-kelamaan Dia akan mengerti Setiap kali Berbuat apa yang salah Kita jangan larang Tapi kita tanya Kita tanya Kita alihkan Kita alihkan Kita diskusi Supaya Yang lebih baik Adalah seperti itu Itu tidak Itu tidak mudah Butuh effort Berkali-kali Tetapi kalau itu Dibuktikan Itu hasilnya Dia akan sangat mengerti Bahwa yang dilakukan itu Itu akan Ada yang lebih efektif Ketimbang Dia ngecat baju Carikan apa Ini dialihkan Tadi Yang saya Men Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Ada kodok teko-tek, teko-tek. Anak saya nanya, yang benar teko-ek atau teko-tek? Gimana? Mamanya kan maksa, mamanya kan maksa. Mamanya maksa. Teko-tek yang benar, gitu. Nenek seko-tek gitu. Itu dia protes, gitu. Jawabannya benar, gitu. Dan suatu saat ada nenek sama kakeknya, dipertemukan sama dia, gitu. Dipertemukan pada akhirnya. Mamanya ditarik, nenek ditarik, didudukin bareng. Nek, teko-tek atau teko-ek? Maaf, teko-tek atau teko-ek, gitu. Nah, itu karena apa? Karena kita selalu ajak dia ngobrol, itu akhirnya tumbuh sendiri kemampuan dia untuk mengkonstrak sesuatu. Jadi apapun itu ya, orang tua itu kalau misalkan dia main apa, jangan dibiarkan aja. Oh, tenang nih. Anda, gue lagi main. Gue main gadget, gitu ya. Sesekali kita tanya, Saman ngapain? Gitu ya. Terus itu akan merangsang dia untuk berpikir dia ngapain? Mau buat apa? Habis ini mau ngapain? Itu benar sendiri dia akan berpikir. Nah, itu kita merangsang itu sehingga tumbuh lambirin baru dalam otaknya. Oke. Oke, Kang. Luar biasa ya, Kang. Ini ada beberapa pertanyaan nih ya. Kayak tadi, Kang Roja, gitu ya. Dia bilang katanya, untuk menemukan kreativitas itu, butuh modal nggak sih? Gitu. Dan modalnya misalnya rupiah berapa modalnya? Gitu ya. Kira-kira ada modal ya, Kang? Modalnya itu, harganya itu tidak terbeli. Biasa. Yang tidak terbeli itu waktu. Ambil. Saya beri.. Tolong kemudian. Apa yang lainnya saya bisa berbicara? Biasa. Apa yang lainnya saya lihat ini? Dalam? Apa yang lainnya saya ingin menghantar? Apa yang lainnya saya ingin menghantar? Dan sejainnya saya ingin menghantar? selamat menikmati 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 Buat memenuhi teraktifitas. Gini. Karena semua ini kan ilmunya relatif ya. Artinya setiap anak itu diberikan anugerahnya sendiri oleh Allah SWT. Kira-kira begitu. Jadi dikasih sendiri kelebihannya. Ada tiga anak. Tiga anak punya potensi sendiri. Punya tingkah laku sendiri. Punya keunikan sendiri. Nah tinggal bagi kita sebagai orang tua. Apapun yang kita lakukan. Harus jadikannya sebagai amanah dan ibadah. Karena kalau kita sudah demikian. Maka kita akan fokus. Meluangkan waktu investasi perhatian. Selalu belajar. Karena belajar itu juga. Kalau kata Rasulullah SAW kan. Didiklah anakmu di jamannya. Dengan zamannya. Sesuaikan dengan zamannya. Artinya apa? Mau gak mau harus belajar. Upgrade diri. Isu saya suruh belajar terus tuh. Cari cara. Isu saya cari sendiri tuh. Karena bisa jadi. Bisa melengkapi apa yang ada di sekolah nanti. Itu seperti itu. Jadi. Terus belajar. Dan. Jadikanlah ini sebagai investasi kita. Dunia akhirat. Kalau kita sudah berangkat demikian. Maka. Buat anak gak coba-coba. Maka itu minumnya minum bejo. Ya pinter. Hanya orang pinter kan gitu kan. Minumnya bejo ya. Buat teman-teman gitu kan. Makasih banget buat teh Repsi. Ya. Repsi lah. Siapa? Repsi lah. Makasih. 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 Langsung DM saya. Dan untuk Kang Roja. Mampir ke rumah saya. Takasih. Tinggal pilih aja. Setnya mau warna apa. Gitu ya. Sekali lagi makasih. Kang Latif. Luar biasa. Saya senang banget. Bagi banget. Malam minggu. Malam minggu besok. Begul besoknya lagi. Kita bisa siraturahmi. Dan punya. Saya gak akan gali terus. Karena Kang Latif ini. Ilmunya tuh segudang. Ya. Dan saya dulu pernah bilang. Ini adalah. Perpustakaan yang berjalan. Gitu kan. Makanya beruntung. Orang yang deket-deket. Apalagi satu kantor sama Kang Latif. Ini perpustakaan yang jalan. Nanya apa? Pasti dijawab. Nanya film. Pasti dijawab. Nanya ini dijawab. Udah. Hidup tenang. Kalau ujai sebelah dia. Alhamdulillah. Tampak akan pernah dikasih tau. Gitu kan. Kalau ada yontek. Gue kasih tau. Tapi gue gak mau yontek. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses semua. Berkas semua. Dan tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Apa. Dapat berkat dari Allah SWT. Ya kan ya. Amin. Amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati